Hai teman-teman video yang tadi itu gua lagi ngetes bukan yang ini nih ini awalannya nih ceritanya nih jadi gue punya stul kayak gini beberapa kali gue beli belinya di es hardware ya nih patah terus terbagian sininya lah yang sebelumnya gua punya bagian kakinya itu pernah gua lem terus patah lagi terus masa gue harus beli terus sih aduh nggak bener nih yang kayak gini-gini Halo teman-teman selamat datang di channel Edo Borne kalau kalian tadi udah denger mengenai keluh kesah gue dengan stul ini kali ini gua mau coba metode yang nggak dilem tapi dilas pakai pistol las plastik nah jadi udah lama nih gua lihat alat ini itu dia bisa ngelas bemper yang pecah atau patah terus bisa bener lagi dan kuat gitu jadi sebelumnya gua udah pernah ngebenerin plastik plastik tuh emang paling susah ya dibenerin ya harus dilelehin ulang kali ya tapi ya ini plastik kan nggak pernah dimakan rayap ya kelemahannya cuman patah-patah doang jadi gua akan coba metode pengelasan pistol plastik ini kalau kalian lihat itu tadi pistol plastiknya tuh yang ini ini kukulasnya nih namanya kukulas kukulasnya macem-macem bentuknya bentuknya ada yang seperti ini ada juga yang buat sudut ada juga yang buat ada yang ada empat lah begitu beli ini ada empat jadi kenapa gua beli alat ini harga alat ini sebenarnya sama beli stul baru itu hampir sama lah kisarannya di 100 berapa ya 120 ya gua beli 112 apa 100 gua lupa lah nanti gua kasih linknya deh gua beli di di shopee nih gua punya stul ini ada beberapa ada beberapa ada 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 beberapa daripada gua beli lagi mending gua beli pistol last ini nih pistol last plastik ini karena nanti kalau ada yang lain yang patah kayak gini gua bisa benerin cara penggunaannya juga terbilang cukup mudah ya ini pertama kali gua ngerjain jadi dia dipanasin dimasukin ke dalam gua gak takut-takut sih awalnya karena takut nembus gitu nembus-nembus ke belakang ya gak sih ya kalau gua sih iya ya jadi harus cari tengah-tengahnya tapi ternyata gak sesulit yang gua bayangin sih tinggal panasin terus tempel seperti itu nanti kalau udah kira-kira cukup kan pistolnya ada itunya tuh platuknya ya pas udah nempel gitu kalau kurang ke dalam platuknya di tekan sedikit-sedikit cetek-cetek gitu lah abis itu ya pakai feeling sih sebenarnya memang tidak ada ukurannya penggunaan si pistol last ini feeling-fillingan jadi feelingnya bagus apa enggak tapi gampang kok bener gua rasa anak kecil juga bisa kok pakai seperti ini tapi ya gak disarankan lah setelah melihat yang pertama kali gua coba dan gampang penggunaannya jadi pengen pengen nancepin terus jadi pengen ngelas terus bagian yang patah-patah tuh jadi ketagihan sih gua apa gua bukain aja ya last plastik gitu ya ya jadi ada barang-barang plastik yang patah-patah dibenerin aja lucu juga sih tuh kayak gitu tuh bentukannya tuh kayak gini nih dari deket nih tuh cuman ada bagian-bagian yang sela-sela nih yang yang apa tuh namanya nih profil-profil ini yang kecil-kecil itu juga sebenarnya harus ditempelin harus dilas pakai ini nah kawat last ini kalau abis kalian bisa gunakan kawat bangunan gulungan tau gak sih tuh mereka dia dia tuh se ukurannya tuh segitu tuh jadi bisa dibentuk-bentuk sendiri gua udah coba beberapa bagian yang di profil itu kan ada ada apa tuh namanya itu itu gua bikin sendiri dari kawat bangunan gulungan itu setelah gua coba untuk ngelasin semua berikutnya dialusin lah ya itu gua cukup menggunakan amplas sih sebenernya ya terlihat memang masih agak berantakan tapi setelah gua ngelas plastiknya gua ngelas tool ini cukup kuat sih gua pegang-pegang cukup kuat hasilnya oke gitu terus untuk apa namanya biar bekas lasannya nggak kelihatan gua pakai dempul biasanya kan kalau mobil-mobil tuh kalau lo ke bengkel mobil pakai dempul-dempul yang dua itu kan dua komponen gua pakai propan aja water-based karena gua punyanya cuman itu gua cobain harusnya sih bisa ya harusnya kita pakai dempul propan ini dan yang lebih bagus lagi kalau pengerjaannya dua kali dempul nih karena lubangnya masih ada sih menurut gua masih ada cuman gua pengen pengen tahu aja pengen pengen cepet lah kerjanya pengen cepet kalau pengen cepet buru-buru emang masih kurang rapi terus setelah gua dempul dan gua gua cat hasilnya harusnya di dempul dua kali ya menurut gua memang harus di dempul dua kali biar bagus gitu nah ini gua gua cat gua piloks doang sih sebenernya bagian yang kakinya tuh mulus sih kalau dempulannya bagus tuh hasilnya oke gua puas sih gua seneng dan ini alat cukup berguna sih buat gue nggak tahu buat yang lain tapi ya daripada beli stul lagi mendingan gua beli alatnya karena gua punya beberapa stul dan bisa gua benerin dan kalau patah lagi bakalan gua last lagi nih habis ini habis di last gua mau coba apa namanya di tes apakah kuat atau tidak nah kalian lihat sendiri ya kalau buat gue gua suka hasilnya bagus cara kerjanya gampang terus kukulasnya bisa diganti dengan kawat bangunan dan bisa dibentuk-bentuk sendiri sekarang kita tes apakah ini kuat atau tidak oke menurut gua sampai disini aja videonya kita bertemu lagi di video berikutnya jangan pernah berhenti untuk berkreasi karena kalian tidak sendirian ya teman-teman ya nih kalian lihat nih gua takut jatuh sih sebenernya harusnya di injek yang kenceng sih sebenernya tapi ya nggak apa-apa kita banting sedikit abis itu kita coba banting dari nah ini nih ini kita ah cakep kan tuh ya kan hasilnya lo lihat sendiri nih masih oke tanpa patah oke ketemu lagi di video berikutnya ya dadah teman-teman dadah dadah cakep kan tuh ya masih berantakan sih masih berantakan tapi oke lah kalo di lem sih udah patah lagi gua yakin lo lem dicoba lem aja pasti patah lagi patah lagi ini cukup kuat dan disarankan pake plastik aja lah kalo yang kayak gini-gini bumper mobil aja bisa mulus lagi balik lagi ya kan mobil jadi cakep lagi apa gua buka last apa ya penkel mobil aja ya ketok magic ketok magic ah iya bener ketok magic hahaha nah Sampai jumpa.